Halo teman-teman super user kali ini saya membahas tentang cara install nginx dan php di debian 9 nginx adalah salah satu aplikasi webserver yang menjadi pesaing dari webserver apache oke langsung saja ke vps disini saya sudah ada vps debian 9 untuk install nginx opt install nginx oke instalasi sudah selesai kita cek status dari service nginx oke ini sudah aktif saya cek dulu ip server apipubliknya kita coba browse langsung di browser oke sudah bisa diakses nginx nya sekarang membuat server block kalau di apache istilahnya dia virtual host jadi kita bisa menghosting beberapa domain dalam satu server di domain yang saya gunakan ini saya sudah ada domain dns record nya dns record tipe A hostname gatebox.xyz domain utama dan ini saya ubah dulu ip server nya oh iya sudah sudah sama ini sudah cocok kemudian www untuk alias dari domain utama kemudian untuk sub domain tetap mengarah ke server yang sama dengan domain gatebox.xyz sekarang untuk konfigurasinya kita masuk dulu ke directory nginx sites available kemudian membuat file konfigurasi disini saya sudah ada file konfigurasi yang pertama ini untuk gatebox jadi berjalan di port 80 nama domain nya kemudian ini dokumen root nya tempat menyimpan file-file websitenya kemudian ini log nya kalau ada error kita cek error log kemudian ini redirect untuk kalau aksesnya tanpa www dia akan beralih ke alamat yang pakai www oke ini jangan lupa buat directory dokumen root nya saya buat file testing saya kasih nama test.html tulis nama domain oke sekarang untuk mengaktifkan server block ini kita buat link dari etc nginx sites available nama file config nya kemudian ke nginx sites enable lalu kita uji coba nginx minst t untuk menguji konfigurasi apakah ada yang error atau tidak setelah itu baru kita restart servicenya sekarang kita ke browser ini kita refresh sekarang kita akses gatebox.xz harusnya menampilkan file test yang tadi kita file test .html sudah bisa diakses kalau domain nya langsung diakses seperti ini misalnya akan tampil pesan error forbidden karena directory tadi belum ada file index nya sama sekali itu akan dibaca forbidden oleh nginx secara default selanjutnya install php di debian 9 ini php yang ada versinya adalah php 7.0 sementara saat ini sudah tidak di support lagi tidak ada update lagi jadi kita pakai versi yang baru untuk itu kita perlu menambahkan repository ini saya copy oke kalau itu kita copy key nya lagi untuk repository setelah itu kita tambah source list repository nya oke lalu kita jalankan update ada yang harus di upgrade kita coba upgrade dulu kemudian kita install php nya versi yang digunakan disini php 7.4 nginx itu butuh ini dia fpm php fpm jadi itu harus terinstall juga jawab yes oke sudah selesai terinstall sekarang kita cek php fpm nya itu punya service php 7.4 fpm oke sudah aktif sekarang kita cek file socket nya yang menjalankan php fpm kita cek di file konfigurasi php 7.4 fpm pull www.conf nah ini alamatnya ini akan dihubungkan nanti dengan nginx kita konfigurasi ulang file config headbox ini saya hapus semua dulu saya copy yang baru yang ada pemanggilan php nya oke nah jadi dia disini ada index nah ini file index file apa yang pertama dibaca begitu masuk di directory root kalau kita mau utamakan file php jadi index.php ini location dia akan coba akses file nya kemudian kalau mendeteksi ada ekstensi .php akan diarahkan ke fast check e-pass nya yaitu socket nya tadi ini tadi run php kita cek ulang oke yes udah sama kita tes lagi file konfigurasinya tidak ada masalah kita restart nginx nya sekarang ke directory gatebox untuk membuat file info.php untuk menguji instalasi php sekarang sekarang kita akses slash info.php nah ini sudah sukses jadi file php info ini untuk menguji apakah nginx sudah terhubung dengan php kalau service nya tidak jalan misalnya ini saya stop php fpm nya pesan error nya akan seperti ini ini salah satu tanda kalau tidak terhubung atau php fpm nya mati kita start lagi saya refresh lagi jalan lagi oke jadi kira-kira seperti itu cara install nginx di debian dan php nya untuk php nya yang utama di konfigurasi ini sekian selamat mencoba